Hujan selama sehari semalam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah serta jalan lintas Sumatera di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Kondisinya diperparah oleh jebolnya tanggul sungai Kurungpasi. Rumah warga di tujuh desa tergenang dengan ketinggian air antara 80 cm hingga 1,5 meter. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan sebagian lainnya masih bertahan di rumah. Sejumlah permukiman yang terparah di antaranya desa mancang, bahkan jalan lintas Sumatera juga tergenang. Akibatnya aktivitas jalan terganggu karena ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Tingginya genangan menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Mobil pribadi dan sepeda motor harus berbalik arah karena tidak bisa melintas. Jalan nasional hanya bisa dilewati kendaraan berbadan besar dan tinggi. Asisten dua pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, Risalah Bentara mengatakan, sejumlah desa yang terendam banjir di antaranya desa Menasah Mancang, Tanjong Awe, Belangkabu, Tepin Ara, Tepin Belangan, dan Tanjong Arun. Hingga Sabtu siang banjir meluas dan menggenangi empat kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Utara. Banjir di gedung depan Inggrisah Mancang, terjadi sekitar 6-3 dinari semalam. Posisi sampai sekarang air sudah turun. Itu banjir ini akibat tanggul, jebol, Inggrisah Mancang, sekitar 100 meter. Sekitar 100 meter, sementara kita mungkin di lapangan sudah ada 4 titik pengungsian. Banjir kerap terjadi ketika hujan lebat mengguyur kawasan setempat. Warga sekitar Kurung Pase hingga kini masih waspada, karena tanggul, jebol, dan belum diperbaiki. Badan pendanggulangan bencana Kabupaten Aceh Utara masih mendata warga yang terdampak banjir dan pengungsi. Sebagian warga desa Menasah Mancang mengungsi dan membangun dapur darurat. Pengungsian tidak terpusat di satu tempat, karena sebagian masih bertahan di rumah masing-masing. Selain mengamankan diri dan keluarga, sebagian perbekalan ikut dibawa untuk kebutuhan selama berada di luar rumah. Namun tidak terlihat tenda untuk istirahat, apalagi untuk kebutuhan bermalam. Beni, salah satu korban banjir, mengatakan ratusan warga di desa Menasah Mancang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian menumpang ke tempat saudara. Sebagian lagi bertahan di pinggir jalan desa. Karena jebol tanggul samping ya, jebol tanggul nggak dibetulin ya, udah lama. Ini kayak gini lah, belum ada mengungsi di atas-atas tanggul dulu ya. Sementara itu Ismail, korban banjir lainnya memilih bertahan. Meskipun ketinggian air mencapai 80 cm, banjir menyebabkan seluruh peralatan rumahnya terendam. Meskipun demikian sejumlah kendaraan dekat menerobos banjir, karena tidak ada jalan alternatif. Banjir mulai surut seiring hujan yang mulai redak, namun permukiman dan jalan masih terendam. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.